Ya, pemirsa pemerintah desa masih membutuhkan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Hal ini disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, ABDESI, saat bersilaturahmi dengan DPP Partai Perindo. Pembangunan desa-desa di seluruh Indonesia masih membutuhkan anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi hal utama dalam pembangunan desa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan desa. Hal ini terungkap saat silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI dengan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi. Pada dasarnya, ketika kita berbicara kebutuhan infrastruktur, ya masih jauh. Karena leveling masalah IDM desa ini kan masih variatif, kan? Begitu yang tentunya kita butuh support dan kebijakan yang betul-betul bisa menumbuhkan gairah dalam pembangunan desa itu sendiri. Menurut kami masih perlu ya peningkatan persentase untuk dana desa dari APBN kita. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa demikian banyak potensi pembangunan di tingkat desa yang belum teroptimalkan. Karena keterbatasan anggaran dan juga karena ada kapasitas yang masih perlu ditingkatkan. Partai Perindo akan berkolaborasi dengan ABDESI untuk memperjuangkan pembangunan desa, terutama terkait dengan tambahan dana desa. Tim Liputan Ainews melaporkan.